Oke Sobat Otomotif, ketemu lagi dengan saya Wong Otomotif Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membedakan busi yang asli atau busi yang KW Saya tidak bilang palsu tapi busi KW ya Jadi ini kebetulan kemarin saya beli di online Nah ini businya yang online, ini ya businya ya Jadi ini yang online Sedangkan ini yang bekas ini Yang bekas dari mobilnya, dari kendaraannya Sedangkan yang satu ini kita coba ambil yang baru ya Ini yang baru yang kita beli asli dari Toyota Nah untuk membedakannya bagaimana Jadi ini busi yang kita beli dari online ya Ini yang KW Ciri-cirinya nanti adalah seperti ini Jadi nanti disini tidak ada, kalau kita putar seperti ini Ini tidak ada part numbernya Sedangkan kalau yang sudah terpakai lama Ini seperti ini, dia ada part numbernya disini Ya, ada part numbernya disini Ya, itu dari part numbernya Ini yang baru juga seperti itu, ini ada part numbernya Kalau yang original dari, ini kebetulan saya beli dari Toyota Ya, dari dealer Toyota ini Yang kedua, disini kalau yang KW, platnya langsung kempes Kita pakai sekali dia langsung kempes Ya, atau seperti ringnya sangat lemah disini Ya, sehingga apa nanti khawatirnya nanti ujungnya akan dekat dengan piston Sehingga nanti bisa patah ini kemungkinan Nah, ini juga seperti itu Ini punyanya yang kita beli yang baru Ya, ringnya sangat bagus juga Lebih tebal dibandingkan yang model yang KW Ya, ini juga yang bekasnya juga seperti itu Nah, ini padahal sudah dipakai lama Tapi ringnya masih kelihatan kuat, kokoh dan tebal Nah, ini Nah, selain itu juga kalau dilihat dari ulirnya Nah, ini terasa agak kasar dibandingkan yang original Ini agak kasar, ulirnya agak kasar Ya, terus yang ini dia agak halus ulirnya Ya, beda untuk pengerjaannya sangat beda Ya, ini yang sudah dipakai lama juga seperti itu Ini juga sangat halus Ya, jadi dari segi ulirnya dia lebih Pengerjaannya lebih bagus dibandingkan dengan yang KW ini Nah, selain itu juga di elektroda ini Kalau kita amati tinggi elektroda ini sangat berbeda dengan yang original Nah, ini yang dia lebih tinggi kalau dilihat dari Apa? Dari elektrodanya, dari keramiknya ya Nah, ini yang bekas juga dia lebih tinggi juga Ya, sorry Yang bekas yang ini ya, dia lebih tinggi juga Ya, itu dari elektrodanya Terus dari sambungannya Nah, ini sambungan di sini juga ya Di sini terlihat jelas Untuk sambungannya sangat tebal di sini Kita ada beberapa juga Ini sambungannya juga agak tebal di sini Ya, tapi ini tidak bisa menjadi patokan khusus Tetapi yang bisa jadi patokan tadi Yang paling mudah adalah di part number-nya ini Itu ya Tapi kalau dari sekilas dari tulisannya ini hampir sama Ya, tulisannya hampir sama Cuma dia kalau kita lihat di sini dia lebih tipis Sedangkan yang ini dia lebih tebal Yang ini juga malah lebih tebal Ya, tetapi yang jadi patokan kita nanti adalah di part number dari busi tersebut Ya, ini punya Grand New Sonia Sekali lagi ini punya Grand New Sonia Kalau kita beli online seperti ini hanya sekitar 40 atau 50 ribu Ya, paling mahal 40-50 ribu lah Tapi kalau kita beli di pasaran di bengkel resmi di Toyota ini Harganya sekitar 90 ribu Nah, jadi ini nanti perbedaannya adalah di part number tersebut Jadi hati-hati Kenapa? Kalau nanti kita dapat busi yang kahwi Kalau saat nanti melepas busi ternyata nanti di sini sangat kuat Ya, cengkeraman di sini kuat Sehingga bisa menyebabkan keramiknya patah Kalau keramiknya ini patah Ya, nanti akan kesulitan dalam melakukan penggantian busi Sehingga nanti kita perlu untuk membongkar selinder kop Jadi hati-hati dalam memilih busi Demikian dari saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh